ya video ini bisa dibilang video lanjutan dari video sebelumnya kalian bisa cek di sana gue udah bahas lengkap kenapa monitor LG nggak perlu lu consider di 2022 ini intinya semua karena LG cuma mau cover garansi panelnya satu tahun doang dan kalau kalian lihat LG promosi garansi tiga tahun atau ada toko yang tulis garansi tiga tahun kayak gini pastiin kalian tanya jelas apakah bener tiga tahun garansi semuanya termasuk panel atau enggak karena LG sekarang tuh masih satu tahun full cover semua termasuk panel dan dua tahun sisanya itu cuma spare part aja di luar panel spare part itu kayak controller di dalam monitornya yang rusak ya di cover atau adapter listriknya yang rusak ya itu garansi spare part itu tidak termasuk panel-panelnya kalau lu pakai monitor satu tahun lewat satu hari aja tiba-tiba panelnya bergaris waduh udah siap-siap beli monitor baru karena panel bergaris mesti diganti nggak bisa diservis dan biaya ganti panel itu aja bisa seharga monitor baru dan jelas lu akan keluar biaya lebih besar dari yang seharusnya apalagi lu punya banyak pilihan di market dari brand lainnya dan cuma Samsung sebagiannya udah tiga tahun kalau Samsung Acer dan LG sekarang ini yang masih bertahan dengan sistem garansi satu tahun panel ini dan ya ini monitor kedua yang LG kirimin untuk ikutan GTD top 10 LG 24 MP400 monitornya nggak ada yang terlalu perlu spesial dibahas gitu bodi plus kaki dan stand-nya itu full plastik untungnya tidak cukup mulus sisanya gue birol aja buat kalian karena ini monitor entry-level 3-side bezeles yang basic klaimnya LG cuma 72% NTSC yang nggak nunjukin apapun tentang kualitas warnanya pas kita tes Sajib Udah 99 P378 dan Rektor 2020 di lima enam gamut standar aja bersaing dengan yang lain yang yang jadi masalah LG adalah treatment-nya CCTV sampai 7200 dan gamma jadi 2,0 LG ini nempatin posisi cukup bawah bahkan hasil ini terbantai sama monitor LG sendiri tahun 2018 MK430 semuanya itu langsung efek ke saturasi dan akurasi sRGB nya kembali posisi LG cukup bawah cukup jauh kualitasnya dari banyak monitor yang lebih akurat yang ada di pasaran Samsung dan juga Lenovo kembali di kalau Space P3 pun enggak menarik hasilnya dan langsung aja gue kalibrasi manual targetnya ke 200 nits kalian bisa ikutin settingan ini hasilnya bisa benerin CCTV sedikit aja dan ngebuat akurasi warnanya sedikit lebih akurat baru setelah full kalibrasi pakai Kalman kita bisa lihat kualitas sesungguhnya panelnya yang dipakai LG ini karena bisa tembus sampai 3,9 Delta E akurasi warna sRGB nya dan sangat-sangat akurat dan ini hasil maksimal untuk p3 nya dan karena gamut p3 cuma 78%an ya nggak akan gimana-gimana kualitas kualitas akurasi warnanya walau setelah dikalibrasi profilnya bisa kalian download di deskripsi di bawah kontras keluarannya bagus melebih standar IPS 1100 lebih ya hasil ini masih jauh dari kualitas panel VA sekelasnya dan straggle monitor ini di brightness cuma sentuh 210 nits dan ini bahkan di bawah standar monitor entry yang 250 nits dan langsung saja kita singkirkan yang tidak penting dari LG kelengkapan lainnya ada kabel power sekalian adapter dan SDM harga yang paling murah bisa gue temun di Tokopedia sekarang di 1,9 juta lagi diskon dari harga normal rata-rata sekitar 2,1 juta dengan kembali lagi gue mesti ngomong garansi satu tahun panel LG dan cuma satu kalimat gambarin monitor ini nggak make sense sama sekali nggak make sense harganya berbanding sama garansinya nggak make sense kualitas panelnya dengan harga yang kita mesti bayar mahal mepetin brand lain yang berani kasih garansi tiga tahun full kayak Lenovo brand sih juga struggle bahkan bisa dibilang monitor ini kalah dari 24 mk430 model 2018 monitor ini sih jangan kan masuk rekomendasi masuk wishlist aja berat wuhh Lenovo L24 i30 dengan harga yang sama mau cover lu garansi tiga tahun full dan dijemput lagi ke tempat lu dan di situ juga ada Philips 242e2 FE garansi tiga tahun full dengan fitur no bezel sendirian di segment ini belum lagi kalau gua terpaksa mesti beli monitor garansi satu tahun gua akan pilih Samsung S24R 350 build quality lebih baik dengan harga yang sama panel pun lebih baik waduh dan gua rasa best comment di video sebelumnya yang ini disuruh gelut sama Furion dan tanpa mendiskreditkan dan Furion ya brand lokal yang baru aja masuk ke bidang monitor bisa punya garansi yang sama dengan LG yang istilahnya sesepuh dibilang monitor puluhan tahun dan di hari ini masih sebagai market leader di Indonesia yang cuma mau cover lu garansi satu tahun pilihan LG sebenarnya dimonitornya cuma ada dua naikin garansi ketiga tahun full atau jadi termurah dengan tetap garansi satu tahun gapapa di semua segmen LG dia harus termurah kalau enggak nggak make sense yang lain daripada itu monitornya nggak menarik untuk dilihat terutama di Indonesia kalau kalian mau support gua kalian bisa belanja pakai link di deskripsi di bawah thank you buat hal itu gue Eldon dari GTD sampai jumpa datang selamat menikmati